Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sahabat Zidane Scrap Metal dimanapun anda berada, semoga kita selalu diberi kesehatan, di video ini Zidane Scrap Metal akan membahas tentang motor pertama kali muncul di dunia, apakah kalian penasaran? Tapi sebelum lanjut ke videonya ayo bantu channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe, karena dengan kalian men-subscribe channel ini kalian baru saja mendukung channel ini supaya semakin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Siapakah pencipta sepeda motor pertama di dunia? Sebuah pertanyaan sederhana, tapi jawabannya cukup rumit. Beberapa eksperimen telah dilakukan para praktisi dan akademisi untuk menciptakan kendaraan roda dua. Apalagi di masa revolusi industri ada banyak eksperimen mulai dari motor bertenaga uap, pembakaran internal, listrik dan semua jenis teknologi baru. Eksperimen dan mesin-mesin yang mereka hasilkan dibuat di gudang serta bengkel seluruh dunia. Setelah mereka tiada cepat hancur dan diambil bagian-bagian tertentu untuk penemuan berikutnya. Ini berarti, tidak ada yang benar-benar tahu sepeda motor pertama atau siapa yang menciptakannya. Dikutip dari Wright Park, sebenarnya ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini, dan semuanya benar. Beberapa sumber mengatakan, seorang pria Perancis bernama Ernest Michaud, anak seorang pandai besi dan Pierre Michaud menciptakan sepeda motor pertama ketika memasang salah satu mesin uap Louis Guillaume Pereax pada sepeda yang diproduksi bisnis keluarga. Mereka menyebutnya Velocipede Michaud Perrox. Nama mewah. Kendaraan ini dibangun antara 1867 dan 1871. Sepada motor Velocipede Michaud Perrox sampai kini masih hidup dan disimpan di Guggenheim musem 1998 Art of the Motorcycle. Sumber-sumber lain mengklaim bahwa seorang pria bernama Sylvester Roper dari Boston, Massachusetts, Amerika Serikat AS, sebagai pembuat sepeda motor pertama. Seperti Michaud, mereka memasang mesin uap di sepeda. Roper menjual motor Roper Steam Velocipede pada akhir 1860-an sampai kematiannya pada 1896. Roper memamerkan motor uap generasi kedua di jalur sepeda Charles River, Cambridge, Massachusetts, AS, pada tanggal 1 Juni tahun 1896. Dia berhasil melajukan kendaraannya pada kecepatan 40 mil per jam. Dia meninggal di usia 72 tahun karena melakukan sesuatu yang dicintai. Klaim motor pertama berikutnya adalah di Amler Petrolem Reitwagen. Dibangun oleh pasangan Gatelip Daimler dan William Maiba pada 1885, Reitwagen adalah, menurut sumber-sumber sejarah, motor bertenaga gas pertama yang diproduksi secara komersial. Motor ini terbuat dari kayu, memiliki roda kayu dengan ban besi seperti kereta tua, rem belakang tunggal, dan pelana yang tampak kurang nyaman. Motor ini didukung mesin 264 cc, berpendingin udara, 4 struk tunggal yang dikawinkan dengan drive belt kecepatan tunggal untuk transmisi. Ini adalah revolusi dalam desain sepeda motor dan hampir pasti memunculkan tren sepeda motor pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sekarang, ketiga motor di atas dianggap sebagai motor pertama. Namun, tergantung pada siapa Anda berbicara, yang bertenaga uap tidak dihitung sebagai sepeda motor. Beberapa akademisi percaya satu-satunya sepeda motor yang benar adalah bertenaga bensin, menghilangkan roper dan penemuan orang Perancis. Namun, kami berpendapat selama ada dua roda dan digerakkan power plan bukan otot kaki pengendara itu adalah sepeda motor. Cukup sekian informasi dari Zidane Scrap Metal kurang lebihnya mohon maaf sebanyak mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!